Intro Satuan Lalu Lintas, Sat Lantas, Polres Kudus, Jawa Tengah melakukan uji coba penerapan ujian praktik surat izin mengemudi, SIM, pengendara sepeda motor dalam bentuk sirkuit. Perubahan ujian praktik SIM-C sendiri mendapat apresiasi masyarakat yang semula trek atau lintasan ujian SIM. Utamanya roda dua yang semula memakai zigzag dan angka delapan, sekarang diganti dengan bentuk sirkuit. Kapolres Kudus AKBP Didit Dwi Susanto mengatakan meski lintasan ujian praktik diubah, tidak akan mengurangi kemampuan berkendara pencari SIM. AKBP Didit Dwi Susanto menerangkan ada titik pengereman pertama, belok kanan dan kiri, garis lurus, halangan termasuk pengereman mendadak. Jadi jalurnya yang berubah, untuk kompetensi tetap sama. Sementara itu, Kasat Lantas, Polres Kudus AKP Ivan Prabowo menambahkan, Materi dalam praktik ujian SIM-C baru ini salah satunya adalah lintasan berbentuk huruf S, materi ini dirangkai sedemikian rupa untuk merepresentasikan lintasan selayaknya di jalan raya. Ukuran lebar lintasan diperlebar dari ukuran lama, yakni dari ukuran 1,5 kali lebar kendaraan, menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Meski dalam bentuk sederhana, namun sirkuit ujian praktik SIM-C yang baru ini tetap dirancang untuk menguji kemampuan dasar mengemudi sepeda motor, seperti keseimbangan, pengereman, dan kendali. Dari Kudus Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!